Karena kalau kamu tidak merencanakan keuangan, maka kamu akan sering kecolongan. Empat hal yang bikin duit kamu cepat habis. Yang pertama, nggak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Akhirnya, lebih sering terpancing membeli keinginan-keinginan yang mungkin kadang nggak dibutuhkan. Sehingga tahu-tahu uang habis hanya untuk keinginan. Yang kedua, terlalu banyak memiliki liabilitas. Nah, biasanya hal ini juga terjadi karena tidak bisa membedakan yang mana aset dan yang mana liabilitas. Liabilitas adalah sesuatu yang kalau kamu miliki, dia menyedot keuanganmu. Seperti cicilan, tagihan-tagihan, berbagai macam tagihan yang kita terlanjur udah berlangganan. Contoh, langganan Netflix nggak tiap hari ditonton juga. Kenapa nggak patungan sama temen rame-rame aja gitu ya. Selain cicilan, punya barang-barang yang terlalu banyak yang mana barang-barang tersebut butuh perawatan. Sedangkan barang-barang tersebut jarang sekali dipakai. Misal, belum butuh mobil tapi udah punya. Jarang sekali digunain. Ya, makanya akhirnya kacau. Boleh nggak punya liabilitas? Boleh, asalkan kamu punya aset yang juga menghasilkan tanpa kamu harus bekerja untuk menghidupi semua liabilitas kamu tadi. So, jangan terlalu banyak beban kehidupan alias liabilitas alias kewajiban. Yang ketiga, pengeluaran tidak direncanakan. Karena kalau kamu tidak merencanakan keuangan, maka kamu akan sering kecolongan. Jadi, rencana itu bukan cuma aku pengen apa aja. Enggak. Tetapi kamu juga perlu untuk menuliskan, aku tidak mau apa aja. Yang mana yang kamu tidak butuh itu, kamu juga harus tahu. Harus tahu mana yang kamu butuh, mana kamu ingin. Nah, silahkan di-list. Yang mana sih yang kamu butuh dan mana yang kamu ingin. Kalau kebutuhan belum beres, jadi kamu tulis itu rencana. Ini kebutuhan, ini keinginan. Keinginan boleh nggak ditulis? Boleh. Kapan keinginan boleh diturutin saat kebutuhan semua sudah terpenuhi. Kalau belum, jangan terlalu pikir tentang keinginan. Karena nggak ada abisnya, teman-teman. Tapi kalau kebutuhan, itu sebenarnya finite kok. Terbatas. Nggak banyak. Nggak banyak. Sandang pangan papan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, silahkan ditulis. Dan yang keinginan juga harus ditulis. Dan dia harus dihindari. Jadi, kalau kamu tahu apa aja yang masuk dalam dasar keinginan. Saat dia muncul di benak pikiran untuk dibeli. Tapi ada sesuatu yang ada di list. Kebutuhan ada yang belum terpenuhi. Maka, kamu harus menghindari itu sebelum ini terpenuhi. Nah, kalau kamu melakukan hal itu. Insya Allah, lama-lama uang kamu akan lebih awet. Syukur-syukur, beranak pinang. Yang keempat adalah. Tidak merealisasikan apa yang sudah direncanakan. Jadi, cuma nulis, tapi nggak di-alokasikan. Nggak dipilah-pilah. Caranya bagaimana merealisasikan rencana keuangan adalah dengan cara. Setiap kamu punya uang, atau setiap kamu dapat uang. Kamu harus langsung sisikan, atau langsung alokasikan, atau langsung pos-poskan. Kedalam pos-pos yang kamu sudah tentukan. Yang pastinya, pos-pos itu adalah pos-pos kebutuhan dulu ya. Sebelum pos-pos keinginan. Jadi, pos-pos keinginan adalah mendapatkan porsi sisa. Tapi tenang aja, teman-teman. Sebenarnya kebutuhan kalian tuh nggak pernah banyak-banyak banget. Yang banyak itu selalu keinginannya. So, sebenarnya kalau teman-teman naik gaji, naik penghasilan, naik pendapatan. Terus, terus, dan terus. Kebutuhan tuh nggak naik eksponensial, teman-teman. Awalnya makan 3 kali sehari. Setelah jadi orang kaya, kan juga nggak jadi makan 4 kali, 5 kali, 7 kali. Cuma paling lebih enakan dikit. Itu faktornya kecil banget. Cuma faktor tambah. Tapi kalau keinginan, hati-hati. Bisa faktor kali. Misal, kita suka atau hobi motor. Motor 1 udah biaya. Motor 2, 2 kali biaya. Jadinya faktornya kali. So, teman-teman harus punya kantong-kantong yang teman-teman akan isi setiap kali teman-teman mendapatkan uang. Terserah mau berapa persen, berapa persen. Gitu ya. Secara detailnya kita bahas mungkin di video selain ini. Terima kasih. Open mind and action.